Sinteyong, selaku pelatih timnas U20 Indonesia, menilai walaupun timnya menang 3-1 atas Moldova U20, tapi masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Salah satu hal yang menurutnya harus dievaluasi, khususnya dioptimalkan bagian finishing di depan gawang. Dan jika tentang defense, Indonesia harus bisa defense tunggu atau delay. Dengan tidak delay, itu dapat memberikan peluang untuk lawan. Sehingga Indonesia harus lebih cerdas dan patut dibenahi dalam hal defense. Mengingat pada laga pertama kontra Moldova, Indonesia harus kemasukan lebih dulu. Lebih lanjut, soal komposisi pemain pada laga kedua nanti. Sinteyong sebelum bisa memastikan akan merotasi seluruh pemain atau tidak. Pasalnya ada beberapa pemain dalam kondisi tidak fit akibat cuaca di Turki. Pertandingan lag kedua uji coba Indonesia U20 versus Moldova U20 sendiri akan tersaji pada Jumat 4 November 2022. Sebagai informasi, kehadiran timnas Indonesia U20 sejak pertengahan Oktober lalu di Turki guna menjalani pemusatan latihan. Tisi dilakukan untuk memperkuat skuad Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Setelah Tisi di Turki, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mendapatkan giliran menjalani Tisi di Spanyol hingga awal Desember 2022. Terima kasih telah menonton!